karena yang menghentikan panis bayi adalah oke, fakta pertama belum diungkapkan nih tadi pertanyaannya bagus sekali bagaimana kah, apakah caranya untuk menghentikan keangisan bayi? betul, tadi ditunjukkan sebuah gambar kepada ibu-ibunya yang memegang bayi setuju gak kalau bayi dikasih gambar ini? kira-kira gambar apakah itu? gak sesuatu apa yang di gambar tersebut ya? udah ada jawaban mereka sudah ada jawabannya? kenapa? kalau mau ralat di kursi ini langsung dia mau ralat mau ralat yudah langsung aja Luki Kato dulu Luki Kato menyebutkan katanya kertas ya? gak jadi gak jadi mau ganti? apaan jadinya? maunya diganti kenapa? karena, karena, karena karena lah baik kalau murutnya di paha itu tanah karena kalau anak bayi sepatunya dia ini rambutan apa sih? padahal itu gak ya Allah, kamu baik banget ya maku ya Allah, ini gak salah tetap aja Jessica Iskandar oke, Jessica Iskandar mau dirubah gak jawabannya? tadi lo kapas putih suci yang tak ternoda ini digolong lagi pertanyaannya bagaimana caranya untuk menghentikan tangis bayi? oke kasih duit semua orang kan butuh duit oh iya jadi beda, ngerti ya duit ya karena apa? karena orang butuh bayi bayi kan butuh duit ayyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Hai barangnya benceng banget aku ngomongan gitu itu cantik-cantik juga aku cincang gitu jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya menghentikan tangisan bayi nangis-nangis ya 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 Oke ini bagaimana nih jawabannya kok salah semua Nah bingung kan apa yang tak membuat bayi menangis dan keps Mau tau apa kita lihat tayangan berikut ini yuk Nah pemirsa sekarang kita akan coba nenangin bayi dengan satu cara nih Tapi gimana ya cara nenangin bayinya Menangis tapi ini bayinya belum nangis nih Tapi sebelum memulai uji coba Apa ya kira-kira foto yang dilihatkan oleh eksperimen guy Oke sekarang kita akan coba nenangin bayi yang lagi nangis dengan anak ini Apa? Foto vacuum cleaner? Apa bisa menghentikan tangis bayi? Oke daripada penasaran Oke sekarang kita mau uji coba Menenangkan bayi yang menangis Kita butuh bayi yang menangis nih sekarang Adanya bayinya belum nangis nih Masih tenang banget ya Sekarang kita tunggu dulu supaya dia bisa nangis ya Uji coba kali ini butuh bayi yang menangis Tapi bayi belum ada yang menangis Eksperimen guy pun terlihat menunggu Oke kita coba tinggalin aja mungkin dia akan nangis Ayo tinggalin aja Bayinya udah nangis Sekarang gimana ya caranya Bayi bisa tenang lagi Bayi menangis Sekarang pasang vacuum cleanernya Oke bayi menangis Sekarang menangis Dengan alatnya ya Satu Dua Tiga Apa akan berhasil Dan hasilnya Wow Bayi berhenti Nah Ternyata berhasil Dan berhasil Tapi Jangan-jangan hanya kebetulan Mari kita coba Ya Bayi mulai menangis Bayi cepat-cepat Pasang vacuum cleanernya Baik Bayi berhenti menangis lagi Wah Hebat Tapi kenapa Itu Jadi Bayi bisa berhenti menangis Jika mendengar bunyi Vacuum cleaner Karena Suara vacuum cleaner Yang kencang Dan cenderung Tapi Menangis Dan membuat bayi Merasa nyaman Seperti di dalam kandungan Di rumah Yang kencang Gitu ya Kenapa Ini kenapa sih Beneran deh Betul Karena suara dari vacuum cleaner Yang juga Kencang Membuat Pada bayi Sama seperti halnya Kalau kita sedang sedih Dipeluk Perat dan kencang Pasti akan tenang Sama seperti ini Anak anda menangis Coba Nyalakan vacuum cleaner Jangan akan dekat Ntar bayinya kesedot Sama vacuum cleaner Dan kita masih ada Semen lagi Tetap disini Di seribu satu fakta Apa Satu Dua Ini Jangan lupa Terima kasih